Tentunya artinya kaitan dengan perceraian ini kalau memang itu sudah diajukan ke pengadilan itu nampaknya sudah sangat final Permasalahan itu sudah final Mungkin bisa dihitung ya Dijelaskan angka perceraian di Selama tahun dari periode ini Pengadilan Agama Jakarta Barat di tahun 2024 ini Sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 26 ini Angka perceraian itu khusus di perkara cerai talak itu 355 perkara Kemudian perkara cerai bugar 1287 dari Januari sampai dengan tanggal 26 Juni ini Dan kemudian untuk perkara secara keseluruhan karena di peradilan agama ini tidak hanya menangani tentang perceraian saja Ada izin origami, kemudian pembatalan perkawinan, kemudian perkara harta bersama, perwalian asal usul anak, isbat nikah, kemudian dispensasi kawin, wari abdol, kewarisan, kemudian ada hibah juga Dan selanjutnya ada perkara ekonomi syariah juga Itu kemudian tentang penetapan ahli waris Penetapan ahli waris yang di luar sengketa maksudnya Kalau memang perkara gugatan waris beda dengan penetapan ahli waris Nah itu secara keseluruhan total berjumlah 1943 sampai dengan tanggal 26 ini 26 Juni tahun 2024 ini Kemudian yang putus sampai dengan tanggal 26 ini tadi terakhir itu berjumlah 1605 Dari jumlah 1943 itu putus sejumlah 1605 Jadi dari secara keseluruhan perkara yang masuk di peradilan agama Jakarta Barat Kalau khusus untuk perkara perceraian, perkara cerai talak itu perkara yang diajukan oleh suami terhadap istri Kemudian perkara cerai gugat itu perkara yang diajukan oleh istri terhadap suami Kemudian cerai talak itu jumlahnya 355 Kemudian cerai gugat jumlahnya 1.287 Artinya mendominasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Jakarta Barat ini Itu yang diajukan oleh istri cerai gugat Pak itu mayoritas yang perkara cerai gugat ataupun gugat cerai itu apa sih Pak? Apakah karena faktor ekonomi atau apa gitu Ya tentunya perceraian itu sudah ada alasan Yang pertama mendominasi itu perkara tentang kekurangan ekonomi Kekurangan ekonomi ya Jadi artinya kekurangan ekonomi tentunya tidak tercapainya kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga Artinya tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup berlarisan suami terhadap istri Bahkan istrinya juga ikut bekerja Ternyata memang juga tidak tertutupi Nah itu tentang ekonomi Kemudian ada lagi tentang maraknya perjudian Nah itu ya perjudian juga ada Sekarang sudah viral ya tentang judi online Ya judi online itu ada juga alasannya karena judi online Artinya seorang suami tidak punya pekerjaan yang tetap mungkin ya Kemudian istrinya juga ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Karena ternyata sang suami itu menggunakan uang itu Artinya untuk judi online dan sebagainya Itu kemudian diantaranya perselingkuhan ya Perselingkuhan itu tidak hanya dari pihak suami yang berselingkuh Ada juga dari pihak istrinya juga yang berselingkuh gitu Jadi gitu Jadi meskipun mayoritas dari pihak suami yang berselingkuh Ada juga dari pihak istri yang berselingkuh juga Yang kita tangani juga Kaitan dengan alasan perceraian Pak izin Pak Jangan lupa subscribe ya